Siapa yang membuat Yahudi? Untuk apa? Nah, Anda tahu kan? Inilah pentingnya kita belajar Yudaisme dan Kristologi itu. Jadi kalau ada Ustadz yang mengatakan buat apa belajar Kristologi, belajar Yudaisme, belajar kitab sucinya orang lain, kitab sucinya sendiri belum dibaca kok. Nah, disinilah kita tahu bahwa itu dibuat oleh Yahudi, dibuat mitos dan mayoritas pebisnis dunia, sedunia, ya para pebisnis, bahkan bukan hanya pebisnis ya, itu meyakini angka 13 itu angka siapa. Siapa yang membuat Yahudi? Untuk apa? Nah, Anda tahu kan? Inilah pentingnya kita belajar Yudaisme dan Kristologi itu. Jadi kalau ada Ustadz yang mengatakan buat apa belajar Kristologi, belajar Yudaisme, belajar kitab sucinya orang lain, kitab sucinya sendiri belum dibaca kok. Nah, memang betul kita harus berulang kali menghatamkan Al-Quran. Tetapi kita ya tidak boleh menutup mata mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Nah, contohnya kasus mitos angka 13. Ada yang tahu kira-kira? Tidak tahu kan? Nah, ini juga sama dengan kita ini di-brainwashing oleh Yahudi. Sekaligus, ya, terhipnotis kita. Jadi ceritanya... Terima kasih telah menonton!